10 bulan yang lalu saya sempat bikin video di mana waktu saya sharing ada kartu kredit yang bisa memberikan cicilan 0%, bener-beneran 0% dan sampai sekarang fitur tersebut masih ada per April 2023 ini. Nah hari ini saya kedatangan kartu kredit mandiri dan saya ingin sharing apakah kartu kredit mandiri ini juga bisa memberikan cicilan 0% sama seperti kartu kredit CMB. Yuk langsung kita ke layar monitor. Nah kebetulan memang saya adalah nasabah dari bank mandiri dan saya sudah menggunakan aplikasi living dari bank mandiri. Nah di aplikasi living itu kita bisa langsung masuk ke fitur kartu kredit dan kalian bisa lihat disini saya masih ada limit yang diberikan daripada bank mandiri. Tapi yang saya kurang sukanya itu, itu adalah kita transaksi di sebelah sininya itu tidak ter-record. Nah biasanya di bank lain itu ter-record dan real-time. Nah kebetulan ada beberapa bank yang tidak real-time seperti bank Danamon atau bank CMB itu tidak real-time. Tapi seperti bank Citi bank itu real-time. Nah tapi sisa limitnya ini real-time. Jadi ya ada plus dan ada minusnya ya. Jadi kalau kalian tinggal lihat di apps, waktu itu saya langsung ada pemakaian kebetulan dan saya langsung lihat ke apps living by mandiri ini, ya sisa limitnya langsung terpotong secara otomatis. Jadi langsung berkurang. Nah ini adalah satu hal yang bagus. Jadi kita tahu, oh jangan sampai kita over limit, kita tahu sisa limit kita yang bisa pakai berapa. Nah balik ke topik kita hari ini, apakah bank mandiri ini bisa memberikan kita cicil dengan bunga 0%. Jadi lagi-lagi di apps living by mandiri ini, ya tengah-tengah itu ada cicilan. Dan langsung aja kita klik cicilannya. Sama itu saya beli listrik, token listrik ya di blibli.com dengan harga 10 juta sekian. Ini 2070 itu ada biaya adminnya. Kenapa saya pakai blibli? Karena lebih murah kalau beli di Tokopedia, sekarang biaya adminnya 3.500, jadi cukup pahal gitu ya. Jadi saya beli di blibli.com. Lalu kita ingin coba, ya bener nggak sih blibli itu bisa, eh blibli lagi mandiri ini bisa memberikan kita bunga 0%. Kita klik. Ya sekarang kita bisa lihat di sini. Kalau 5 bulan itu, cicilan per bulannya 5.135.000 dikali 2 bulan. Dan ada biaya adminnya 50.000 rupiah. Kalian bisa lihat ya, ini sampai 6 bulan ada biaya adminnya terus. Sampai bulan ke-7 itu sudah tidak ada biaya adminnya. Tapi apakah harganya jadi lebih murah kalau tidak ada biaya adminnya gitu ya. Dan ini maksimal bisa sampai 36 bulan. Ya, di 327.868. Nah, saya sudah memberikan rangkumannya di FireXL. Kita ingin sama-sama lihat bener nggak sih 0% atau murah nggak sih gitu ya. Nah, langsung kita ke layar laptop. Ya, ini datanya sudah pasti sama ya. Karena saya sudah merekodnya satu per satu. Kita bisa lihat. Bulan ke-2 sampai bulan ke-6 ada biaya admin 50.000. Dan inilah total yang harus kita bayar. Dan itu sebenarnya kalau kita bungakan ya, itu sebenarnya ada kira-kira 50.000 rupiah itu adalah 0,5%. Jadi, kalau kalian mau minjem bayar cicilan gitu kan selama 6 bulan kan cuma dikenakan 0,5% menurut saya cukup murah. Jadi, 2 sampai 6 bulan cuma dikenakan 50.000 bagi saya murah. Apalagi yang 6 bulan ya. Karena cuma dikenakan 0,5%. Nah, tentunya karena limit saya tidak terlalu besar, cuma 50 juta, jadi kurang menarik. Tapi kalau kalian punya limitnya gede, 200 juta, lalu kalian misalkan lakukan transaksi, beli mobil, lalu cicilannya ternyata kalian bisa bayar 6 bulan dengan 0,5% itu sangat-sangat murah sekali gitu ya. Nah, di sini menurut saya mandiri bagusnya dia cukup fleksibel. Kenapa? Karena di sini, dia bisa lihat ya, dia itu bisa sampai per bulan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu bebas banget ya, sampai 36 bulan. Nah, mulai bulan ke-7, itu sudah tidak ada biaya admin, tapi ada tapinya. Total yang harus kita bayar itu, ya kita lihat 7 bulan, ya 1.400.000 sekian. Itu kalau ditotalkan, itu kurang lebih setara bunga 2,73%. Jadi, sudah kelihatan lebih tinggi. Nah, kita fokus langsung ke 12 bulan. Kalau 12 bulan, kita sebulan memang cuma bayar 872.000 sekian. Setahun kan, jadi 10.470.000 sekian. Nah, ini itu cuma setara bunga 4,68%. Nah, kenapa saya cuma ngomong cuman? Karena kalau kalian misalkan pinjem di platform misalkan get-to-peer lending, itu bunganya bisa sampai 20%. Nah, sedangkan ini cuma 4,68%. Jadi, setara kita pinjem di bank dengan bunga yang sangat murah sekali. Jadi, menurut saya worth it banget untuk 12 bulan ini. Walaupun, saya ngomong, si IMB itu gratis, gitu ya. Tapi, kalau kalian tidak punya si IMB, punya mandiri, menurut saya, 12 bulan juga masih cukup menarik. Nah, berikutnya, lebih panjang lagi, 24 bulan. Ya, ini per bulan cilannya Rp. 466.000. Nah, ini sudah tidak menarik. Kenapa? Karena bunga setaranya sudah 12%. Dan kalau 36 bulan maksimal di bank mandiri, itu sampai setara 18%-nya sudah sangat-sangat mahal banget. Jadi, menurut saya, 24-36 bulan ini saya sudah sangat tidak merekomendasinya. Dan jangan sekali-kali pakai ini ya, karena sudah mahal banget. Jadi, mendingan kalian kalau tidak punya uang, jangan beli. Kalau mau beli, cicilan 12 bulan, ya, mendingan di bank mandiri kah? Atau kita cicilan lewat Tokopedia? Nah, kita akan bandingkan. Nah, di label kanan, nah, ini, label kanan ini harganya berbeda. Kenapa? Karena di Tokopedia, kalau kita beli voucher token list Rp. 10 juta, itu dikenakan Rp. 3.500.000 admin. Ya, jadi, saya sudah coba juga, cicilan per bulannya sekian, setaranya itu 2,5%. Jadi, sama-sama 3 bulan, itu, ya, kalau mendingan kalian punya kartu CMB, ya, mendingan CMB. Kalau nggak punya, ya, itu mendingan pakai mandiri. Dibanding kalian cicil di Tokped. Karena Tokped itu kenanya 2,5% setaranya. Kalau 3 bulan. Nah, kalau 6 bulan gimana? Nah, 6 bulan itu kurang lebih di 3,5% lagi-lagi masih murahan bank mandiri. Nah, saya begini share, kalau di Tokopedia, itu terbatas cicilannya, pilihannya. Cuma 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, ya, 18 bulan, dan 24 bulan. Nah, kalau di mandiri, bahkan kalian bisa 5 bulan, 6 bulan, kalian cukup sangat fleksibel, gitu ya. Nah, berikutnya, di 12 bulan ini kita ingin lihat, itu masih murahan di bank mandiri, karena cuma 4,68. Di Tokopedia, di kurang lebih setara 6%. Tetapi, kalau kalian mau tarik panjang, 24 bulan, kalian benar-benar nggak punya duitnya, tapi ingin beli barang itu tersebut. Misalkan kalian nggak punya duit, mau beli iPhone 14 Pro Max, gitu ya. Ya, udahlah, cicilah. Di sini, dan kalian bisa lihat, di Tokopedia, itu lebih murah daripada bank mandiri. Karena apabila setahun kan, ya, di 2 tahun kan, ya, Tokopedia bunganya setara 10%, sedangkan bank mandiri 12%. Ya, jadi, menurut saya, tetap ada plus minusnya, tapi kebanyakan plusnya di bank mandiri, dibanding kalau kita punya cicilan di Tokopedia langsung. Nah, karena saya punya beberapa kartu kredit, dan limit yang diberikan oleh bank mandiri ini, tidak terlalu besar, saya tidak akan terlalu sering menggunakan kartu kredit ini. Ya, cuma kalau mungkin buat cicilan, saya mau bagi, buat cicilan, menurut saya masih oke. Cuma kalau misalkan mendapatkan poin, lalu kita tukar miles, menurut saya nilai konversinya ini kurang menarik, dibanding kartu kredit yang lain. Jadi, ini hanya kartu tambahan saya saja, dan kalau misalkan mau cicilan, saya masih lebih prefer kartu kredit CMB, daripada bank mandiri ini. Nah, atau kalian punya pilihan kartu kredit yang lain, yang bunganya lebih rendah daripada bank mandiri, atau sama-sama gratis seperti CMB. Yuk tulis di kolom komentar. Sekian video kita hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.